Ular Naga Kalian tau gak Kings? Sama legenda ular naga yang biasa kalian lihat di TV-TV Ularnya yang bisa terbang seperti naga itu Hahaha Tadi bukan ular yang itu ya Kings Yang bakal gua cari Ini dia Kings Dragon Snake Tempat habitat ular ini berada di areal pegunungan seperti ini Pulau Jawa menyimpan banyak misteri Salah satunya dengan keberadaan ular naga atau biasa disebut dengan Dragon Snake Coba perhatikan deh Kings Ularnya sih memang menyerupai naga Nah kulit ular ini lebih kasar dari ular-ular lain Dan lebih mirip dengan kulit diawak Keren banget nih Kings Mereka memang hidup nih di aliran-aliran sungai seperti ini nih Tuh Cuman memang mereka gak berenang-berenang banget ya Lebih tepatnya mereka doyanya sebenarnya di lumpur Makanya nama ilmiahnya Xenodermus javanicus Xenodermus tuh kalau Bahasa Inggris kayak mud snake Ular lumpur Wow Ini ular memang jarang menggigit manusia ya Nah yang paling unik dari Xenodermus Xenodermidae ini adalah Badannya Sisiknya lihat Keren banget ya Fungsinya untuk kamuflase ini bentuknya mirip kan Kayak bebatuan ini yang dialiri Sama air Wow cantik banget kan Bentuknya Nah makanya kenapa dinamain Dragon Snake Mereka ini makannya Makannya itu kurang lebih Ikan biasanya Ikan Terus katak Terus cebong ya Kalau kampret gak suka ya Kalau cebong suka dia Nah Jadi mereka tuh istilahnya Pemakan Amfibi Keren kan Ada ular yang suka makan kodok Nah kalau ini Mereka hidupnya bisa Keren banget kan Badannya bisa mengalirkan air begitu Mereka tuh hidupnya bisa sekitar 10 tahunan di alam Dan ini salah satu hewan endemik Pulau Jawa Makanya namanya Javanicus Lihat kalau dari bawah Bentuknya kayak cacing ya Kings Tuh Lihat Nah ini dia sedang Kayaknya Mulai sore kan Jadi mulai keluar untuk mencari makan nih Kayaknya dia diem disitu Kalau kita taruh di Antara semak blukar begini Dia kemungkinan akan diem saja Kings Tuh Memang tabiatnya begitu Karakteristiknya begitu Kecuali digangkau oleh predator Kayak begini Nah tuh Dia akan mulai gerak dan kabur Seperti itu Kings Keren ya Mereka juga Bisa Bergerak di air Jadi selaput yang bawah tadi Membantu mereka untuk bergerak di air Seperti itu Wow Cantik banget ya Nah habitat mereka Di sekitar jalan ini banyak sekali Dan ini daerahnya Sekitar pegunungan Jadi seribu meter di atas permukaan air laut ya Kurang lebih Cantik banget ya Ini motif ini loh Yang bikin mereka Diminati banyak orang untuk dipelihara biasanya Nah ini mereka Populasinya masih cukup banyak Jadi Masih bisa dimanfaatkan Nah Senodermus ini Seperti yang gue bilang Kan mereka jinak nih Biasanya kalau di alam Sebenarnya ini jangan ditiru Tapi tetap bahaya Namanya ular Jadi harus Kita lestarikan di habitatnya Kalau begitu Siap kembali Mencari makan Kita lepaskan kembali Di habitat asalnya Kings Itu dia Oke Silahkan mencari makan Kita lanjutkan perjalanan kita lagi Tetap di King of the Jungle Gimana nih Kings Seru banget kan eksplorasi gue kali ini Bertemu dengan hewan-hewan yang sangat cantik Dan eksotis Jadi ikuti terus petualangan gue selanjutnya ya Kings Hanya di King of the Jungle Setiap hari Sabtu jam 10 pagi Terima kasih telah menonton